Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, kali ini buat para pengguna HP Redmi 5 Plus Ada custom ROM baru Yaitu Resurrection Remix Base Android Pie Terakhir kan masih Android Oreo Sekarang sudah update ke Android Pie Di Januari 2019 ini Jadi bagi Anda yang sudah lama Menyukai custom ROM Resurrection Remix Ini bisa mencoba Yang Android Pie Bagi yang belum pernah merasakan Resurrection Remix ini juga Bisa mencobanya, nanti di akhir video Juga akan saya berikan tutorial cara installnya Cara installnya pasti Seperti itulah Install custom ROM sama saja Ini adalah tampilan Awal dari Resurrection Remix Sudah menggunakan Android Pie Android 9 Bothpone Redmi 5 Plus Terus Android versinya Ini logo RR Android Security Patch levelnya Sudah di Januari Android Pie Android Pie Nah di custom ROM Resurrection Remix ini Untuk ROMnya itu belum include GApps ya Belum ada Google aplikasi Atau belum ada Google Play Store ya Jadi nanti Kalau Anda mau install Anda download ROMnya Beserta download GApps nya ya Dua band saja ROM sama GApps Ada beberapa kustomisasi ya Layaknya Punyanya HVOC Atau punyanya OSP Extended Itu banyak sekali kustomisasinya ya Ada di settings Terus Resurrection Tools Nah disini ada status bar Quick settings Resence Lock screen Animation Michelinus Interface Navigasi Buttons Terus About Mulai dari status bar dulu Saya jelaskan yang penting-penting saja ya Nanti Anda explore saja sendiri ya Untuk fitur-fiturnya ya Untuk status bar itu ada settingan clock ya Untuk settingan jam bisa disetting di tengah atau di pinggir atau di mana Clock position ada di kanan kiri atau di tengah bisa Terus Ada lagi Kalau Sonet activity status bar ini Bandwidth ya Bandwidth meter nya ya Default nya itu on ya Kalau Anda mau off kan juga gak apa-apa Terus Untuk baterai status Style nya juga Ada disini No stat Mau baterai nya model portrait Circle Dot circle Atau baterai nya sembunyikan Mungkin lebih baik default saja ya Baterai presentasi nya juga bisa dimunculkan Terus yang lain Status bar Brand logo Brand logo ini adalah Logo nya RR Resurrection Remix Anda mau munculkan atau Anda sembunyikan juga Terserah sih ya Mau dimunculkan misal di left Ada logo RR Di sebelah Kiri Belah kanan Atau Anda sembunyikan saja Kemudian ada Status bar gesture Dan status bar items Terus Ada lagi settingan di Resend Di Resend ini Aplikasi yang terbuka ya Biasanya tombol menu ini Aplikasi yang terbuka ini Aplikasi yang terbuka ini Mau model apa Anda silahkan dipilih Misal Anda Slim Resend Anda aktifkan Jadinya nanti Resend nya kayak gini Separuh layar jadinya Dan ada Hidden Aplikasi Jadi aplikasi mana Yang Tidak ingin dimunculkan di Resend panelnya ya Kemudian di menu interface ini Interface ada yang berhubungan dengan interface nya ya Display panel Terus volume panel Terus ada font juga Ini pemilihan font Ada beberapa macam font Cuma ya Tidak lengkap ya Lanjut Ke Navigasi ya Navigation Anda Navigasi nya ini Tombol back Sama tombol Menu Tombol Resend ini Bisa di Atur Tombol back di kanan Atau tombol back di kiri ya Caranya Anda harus menggunakan Navigation mode nya ini Default dulu ya Default Terus Anda balik Untuk edit Navigation bar nya Invert layout Invert layout Nanti tombol back nya Ada di sebelah kanan Atau tombol back nya Sebelah kiri Silahkan dicoba Coba sendiri Untuk pengaturan Navigasi nya ini Atau mungkin Anda Bisa menggunakan Gesture ya Untuk gesture nya ini Pilihannya cuma Back Home Lusin aplikasi Sama Long press home ya Kalau Anda mau Mengaktifkan gesture nya Anda aktifkan Otomatis Navigation bar nya Juga Anda Disable ya Navigation bar Anda disable Untuk back Anda bisa swipe Dari bawah Ke atas Di sebelah kanan Atau di sebelah kiri ya Ini back Back Terus Untuk balik ke home Swap nya tengah ya Balik ke home Terus untuk Resend aplikasi Anda swipe Dari bawah Ke atas Tapi ditahan Oke Sementara ini Saya pakai Navigation bar Saja Karena terbiasa Dengan Navigation bar Ya mungkin Menunya Itu saja ya Yang bisa saya jelaskan Silahkan nanti Di explore sendiri Untuk menu menunya Ini banyak Ini kustomisasinya Silahkan Anda Pilih yang Anda Suka lah ya Untuk Yang lainnya Misal Antutu Benchmark nya Sudah saya cek Dapatnya 77 ribuan Kemudian Untuk game PUBG Masih Nyaman Masih Tidak ada Kendala ya Saat main Game PUBG Masih dapat Setikan Grafiknya Itu Di balance Kalau balance Hanya sampai Medium Frame rate nya Tapi kalau smooth Bisa sampai High Nah cuma Bug nya ini Bug apa Saya sendiri Yang gak tau Pengaturannya Ini waktu Masuk game Game apapun Saya coba Mobile Legends Sama PUBG Ini status bar nya Gak bisa di swipe Gak bisa dimunculkan Jadi kalau mau keluar Bingung Keluarnya lewat mana Kecuali Anda Off kan dulu Screen nya Baru on kan lagi Nanti akan muncul Nah status bar nya Muncul Cuma kadang Navigation bar nya Juga gak muncul Tetap Jadi mau keluar Tetap susah juga Anda off kan dulu Jadi solusi Sementara Untuk gesture Juga tetap Gak fungsi Ini ya Mungkin ini Bug Mudah-mudahan Next update Diperbaikilah Ini maklum Ini ya Update pertama Di Android Pie Ini Keluar dari game Anda matikan dulu Screen nya Terus Anda off kan Anda pilih saja Kamera Misalkan disini Kamera Nanti dia akan masuk Kamera Oke Keluar Sudah keluar Oke mungkin Yang saya rasa Bug nya Sementara itu dulu ya Untuk Nav bar nya Status bar nya Itu gak muncul Ketika main game Kameranya Default kameranya Itu dia pakai Google camera ya Berarti otomatis Berarti otomatis Kamera 2AP nya Sudah Enable ya Dari awal ya Tanpa harus Menganable kamera 2AP Sudah Enable Soalnya dia pakai Google camera Free RAM nya Kita lihat Free RAM nya Kurang lebih 900 MB Nah sekarang Untuk baterai nya Ini belum saya pakai Cara full Baru coba Separuh saja Tapi kita Cek saja Penggunaannya 3 jam 45 menit Sisanya Masih 58 Ya 58% Battery usage 3 jam Tadi Yang 2 jam Buat Game ya Yang lainnya Buat buka-buka Aplikasi yang lain Ya jadi Seperti itu ya Untuk review nya Kurang lebih nya Itu saja Termasuk baterai nya Tadi sudah review sedikit Untuk penggunaan Setengah ya Separuh saja 50% saja Dapatnya 3 jam 40 menit 46 menit Oke silahkan Yang mau mencoba Custom Room Resurrection Remix Android Pie Pada Redmi 5 Plus Ini ya Silahkan Langsung saja Anda install Lewat TWRP Untuk cara install nya Adalah seperti ini Yang mau mencoba Custom Room Resurrection Remix Pada Redmi 5 Plus Ini langsung saja Di flash Lewat TWRP Anda download Room nya Taruh di internal Atau di eksternal Download Room Sama Google Aplikasinya ya GApps nya Minimal Pilih yang nano ya Tapi yang Mikro juga Tidak apa-apa Nanti yang saya contohkan Adalah GApps nya yang mikro Tapi paling ke Anda pilih yang nano Yang paling bawah Itu nano Biar nanti ada Fitur face unlock nya Nanti link download Room Resurrection Remix Sama GApps nya Ada di Deskripsi video Oke ini Bisa dilakukan Di room Manapun ya Mau di Room UI Mau di Custom Room OSP Mau di Custom Room UI Caranya Sama saja ya Yang sebelumnya Yang sebelumnya Sudah berada di Room Resurrection Remix Versi Oreo Android Oreo Bisa melakukan Dirty Flash ya Jadi cuma Web Charge sama Delvix saja Terus install Room Tapi selain Room Resurrection Remix Anda wajib Full Web Web data Charge Delvix System Oke langsung Masuk ke TWRP Disini saya pakai Orange Fox Recovery Tapi terserah Mau Versi TWRP yang mana Oke setelah Masuk ke TWRP nya Langsung pilih Web Advanced Web Delvix System Data Charge Vendor The Swipe Oke langsung Back ke Home nya Baru install Room Select Storage SD Card RR P20 Yang terbaru Ini ya Terus Swipe Untuk install Room Oke selesai Install Room Anda Break lagi Sekarang Install GF nya Open GF nya Swipe Oke Jika Anda Sudah selesai Install GF Mau lanjut Ke root Bisa install Magisk Yang versi Terbaru Tapi kalau Tidak Mau root Yaudah Anda Langsung Reboot System Ya Seperti Biasa Harus Melakukan Setting Setting Dulu Dari Awal Start Ini untuk Pertama Kali Ada Pilihan Mau Pixel Launcher Atau Tribuset Coba Tribuset Ya Ini Adalah Launcher Tribuset Selesai Tinggal Anda Pakai Saja Anda Nikmati Resurrection Remix Base Android Pie Pada Redmi 5 Plus Semoga betah Di ROM Ini Mudah Mudah Awet Pemakaian Baterai Dan Performanya Juga Bagus Setelah Anda Coba Mudah Mudah Oke Sekian Dulu Dari Saya Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Share Subscribe Channel Ini Dan Jangan Lupa Aktifkan Lonceng Pemberitahuan Sampai Jumpa Lagi Di Video Saya Yang Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh